Sebuah kebakaran nyaris menumat sebuah hotel di pusat kota Banda Aceh, Senin sore. Sejumlah armada dan petugas kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan mengevakuasi para tamu dan barang mereka. Asap yang membumbung ke udara menyita perhatian warga kota dan para pengguna jalan di kawasan protokol kota Banda Aceh. Sejumlah warga dan tamu hotel membawar menyaksikan petugas pemadam kebakaran kota Banda Aceh menjinakkan api. Para saksi mata menyebutkan kebakaran terjadi di lantai atas hotel 61. Titik kebakaran merupakan lokasi gudang kantor dan dapur hotel. Namun hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Sebanyak 8 armada kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk menyelamatkan hotel dan bangunan sekitar hotel. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 jam lamanya. Kapol Resta Banda Aceh, Kompos Pol Tris Norianto bersama tim BPKB Banda Aceh langsung turun ke lokasi, mengamankan para warga dan situasi. Namun sejauh ini kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. dan tadi sudah dirangkutan penjagaan pemadaman dan kira-kira 17.35 sudah selesai. Untuk pengunjung motor ada revampasi tadi Pak? Tadi ya, tadi sudah tidak ada dari pengamatan kami untuk korban manusia tidak ada. Untuk korban material mungkin masih dalam keritung. Sejauh ini lokasi kebakaran masih dalam pengawasan kepolisian. Namun para tamu hotel diizinkan menginap kembali setelah dipastikan kondisi aman. Hadi Topik melaporkan dari Kota Banda Aceh.